Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ibrahimi Art Movie Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat kamera palsu Dalam sebuah video Di aplikasi CapCut Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini Jangan lupa subscribe Supaya tidak ketinggalan Updatean terbaru di channel ini Oke, biar tidak terlalu lama Kita langsung ke tutorialnya Pertama, teman-teman buka aplikasi CapCut Lalu kita buat proyek baru Lalu kita masukkan videonya Saya memiliki video yang seperti ini Video ini saya dapatkan di salah satu website Footage gratis Atau teman-teman bisa menggunakan video sendiri Oke Ini adalah tampilan Daripada CapCut Pertama Di sini kita lihat Bawasannya kamera ini diam Maka kita akan membuat kamera palsu Dengan menggerakkan sebuah kameranya Atau bisa disebut dengan kamera movement Di sini kita akan belajar Editing video Yaitu trik kamera palsu Zoom dan panning Pertama Teman-teman Kita akan gerakan sedikit saja Daripada Daripada videonya ya Bawasannya Videonya benar-benar Kameranya tidak bergerak Artinya steady ya Meskipun ada gerak-gerak Mungkin di sini Menggunakan handheld Atau menggunakan tangan Tanpa menggunakan tripodnya Pertama kita klik videonya Lalu kita pilih Plus bagian sini Atau kita tandai Atau bisa disebut dengan keyframe Oke Keyframe Kita akan membuat zoom ya Yang halus ya Lalu kita ke akhir video Di akhir video Untuk akhir ini Kita klik Kita hapus saja Karena tidak perlu Di paling akhir video Kita juga Klik videonya Kita juga Cetang juga Atau kita tambahin Atau keyframe Nah Di akhir video ini Kalau sudah kita tandai Atau kita keyframe Kita akan perbesar videonya Oke Mungkin seperti ini Maka Hasilnya akan menjadi seperti ini Tonton Ini adalah Kamera palsu Yang awalnya Videonya itu Diam Menjadi bergerak Dikarenakan Salah satu Teknik editing Tonton Oke Atau teman-teman Bisa menggunakan Pending ya Barusan itu Zoom Atau teman-teman Bisa zoom out Pertama kita klik Kita tandai Lalu kita perbesar Videonya Seperti ini Lalu kita ke akhir Lalu kita ke akhir Kita ke akhir Disini Kita klik videonya Lalu kita Normalkan Oh ini sudah normal Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Videonya akan Zoom out Atau akan menjauh Atau kameranya akan menjauh Itu adalah Teknik zoom Lalu teknik yang kedua Yaitu Panning Artinya kita bisa Menggeser kameranya Dari samping Kiri ke kanan Atau kanan ke kiri Atau bisa disebut dengan Panning Caranya sangat mudah Pertama kita klik Videonya ya Lalu kita Hapus Tandanya terlebih dahulu Ini juga kita Hapus Keyframe nya Lalu kita Akan Tandai juga Namun kita Perbesar ya Kita tandai juga Disini atau kita Keyframe Kita perbesar Tujuannya Kita akan memberikan Ruang Di samping Bahwa di samping Itu ada ruang Ada ruang Untuk menggesernya Supaya Akan menimbulkan Efek panning Lalu kita ke belakang Di akhir video Kita juga Keyframe juga Oke Lalu Kita geser Tandai Oke Mungkin segini Maka videonya Akan menjadi Seperti ini Tandai Ini adalah Teknik kamera Palsu Atau Fake camera Di aplikasi CapCut Dan Tandai juga Bisa Membuat Kamera Movement Atau Kamera palsu Tersebut Di arah Yang berlawanan Oke Mungkin Sekian Untuk Tutorialnya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax